Banyaknya masyarakat yang melaksanakan kurban pada momentum Idul Adha 2023 menjadi pertanda bahwa ekonomi Kota Tasik Malaya perlahan mulai pulih meski belum 100%. Hal tersebut seperti disampaikan Ketua DPRD Kota Tasik Malaya Aslim S.H. Aslim memaknai hari raya Idul Adha ini sebagai momentum untuk saling berbagi. Pandemi COVID-19 sudah usai, namun dampaknya masih terasa hingga saat ini. Berbagai upaya pemulihan baik dalam skala nasional hingga daerah masih terus dilakukan oleh pemerintah. Momentum Idul Adha 1444 Hijriah dimaknai oleh Ketua DPRD Kota Tasik Malaya Aslim S.H. sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat. Menurutnya, dari informasi yang ia terima, bahwa jumlah jemaah haji tahun ini meningkat. Selain itu, orang yang berkorban tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut menandakan ekonomi masyarakat mulai pulih meski belum 100%. Idul Adha selalu menjadi momentum untuk merajut kebersamaan. Orang yang mampu membagi kebahagiaan dengan orang yang belum bisa berkorban. Banyak makna yang bisa dirasakan dan dipahami sebagai bentuk upaya manusia untuk terus mendekatkan diri kepada sang pencipta. Kita lihat bahwa ekonomi di Kota Tasik Malaya semakin membaik tentunya. Kita lihat saja. Pertama, dengan kondisi hari ini jumlah jemaah haji kita cukup meningkat. Artinya, itu menandakan masyarakat kita ekonominya sudah mulai membaik. Juga yang kedua, dengan Idul Adha ini juga, kalau kita lihat informasi yang kami dapat bahwa mudohi atau orang yang akan berkorban tahun ini cukup banyak sekali. Artinya, ini pun menandakan bahwa ekonomi kita sudah mulai membaik. Walaupun tentunya pasca COVID-19 terdahulu, belum 100% ekonomi kita bisa maksimal atau optimal. Tapi kita sudah melihat ekonomi kita sudah cukup membaik. Aslim mengajak seluruh masyarakat Kota Tasik Malaya untuk memaknai Idul Adha sebagai momentum saling berbagi serta saling bergotong royong dalam kebaikan. Mohd Esbi, Radar TV melaporkan.